PT Carunpokpan Indonesia TBK, CPN, memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun ini. Seluruh laba Carunpokpan tahun 2022 yang mencapai 2,94 triliun rupiah akan dijadikan sebagai dana cadangan. Keputusan ini diharapkan bisa memperkuat cadangan keuangan Carunpokpan di tengah kinerja industri unggas lesu. Pada kuartal I-2023, Carunpokpan hanya mengantongi laba sebesar Rp240,99 miliar. Laba ini merosot 79,76 persen dibandingkan periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp1,19 triliun. Kendati penjualan Carunpokpan di triwulan pertama 2023 naik tipis 1,87 persen menjadi Rp14,56 triliun. Direktur utama Carunpokpan, Ciu Thomas Effendi berharap keputusan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi pemegang saham. Sebab kinerja industri unggas kurang preferable di kuartal I-2023, ujarnya. Padahal dalam 5 tahun terakhir, Carunpokpan tidak pernah absen membagikan dividen. Selain tidak membagikan dividen, CPIN memperketat alokasi biaya belanja modal atau capital expenditure. Sementara itu, Carunpokpan tetap optimistis mengantongi laba tahun ini sama dengan tahun lalu. Pada 2022, Carunpokpan mengantongi laba bersih sebesar Rp2,94 triliun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!